Terungkap sosok pemilik mobil Alphard yang terobos cor basah di jalan macan lindungan Palembang. Menurut Maturdi, selaku warga sekitar, pengemudi mobil tersebut mengaku warga di perumahan Grand Mutiara Residence. Bahkan ia mengaku sebagai seorang pengacara. Akan tetapi ia enggan menunjukkan KTP dan identitas sebagai pengacara saat dimintai warga. Pengemudi malah marah kepada warga sekitar. Warga pun seketika menjadi kesal. Semua warga kesal, karena malah dia yang marah-marah. Katanya warga sini tapi pas diminta KTP dia tidak mau menunjukkan, ungkap Maturdi dilansir sripoku.com. Saat keluar dari dalam mobil juga tercium aroma minuman alkohol dari mulut pria tersebut. Dari mulutnya tercium bau alkohol dan di dalam mobil ada perempuan satu orang, tidak tahu itu siapanya dia, imbuhnya. Dia juga bilang kalau dia pengacara, tapi tidak mau menunjukkan kartu tanda anggota atau pengenalnya, katanya. Imbas hal tersebut, pria pengemudi mobil Alphard tersebut dituntut warga untuk mengganti 8 juta rupiah. Warga yang kesal pun sempat tak ingin membantu sama sekali mobil Alphard nekat terobos jalan baru di cor tersebut. Hingga akhirnya pengemudi keluar dan terlibat cekcok dengan warga. Tak sampai di situ, pihak pemborong dan pekerja yang kesal dengan pengemudi mobil tersebut juga meminta ganti rugi karena sudah menghambat pekerjaan mereka. Warga yang kesal sudah mengepung mobil Alphard tersebut kemudian meminta pekerja melanjutkan cor jalan tanpa menghiraukan si pengemudi. Sampai akhirnya kepolisian dari Polsek Ilir Barat I datang ke lokasi dan menengahi masalah. Mobil Alphard baru selesai dievakuasi pada pukul 1.30 WIB dini hari, setelah diderek oleh truk molen yang ada di lokasi pengecoran. Awalnya ditarik pakai tali tambang kecil tapi terputus. Setelah diganti pakai tali besi baru mobil itu bisa keluar dan dibawa ke Polsek. Bumpernya rusak, apalagi banyak, karena sempat terjebak di semen, jelasnya. Setelah dibawa ke kantor polisi, Maturdi menambahkan, warga tetap ingin jalan tersebut diperbaiki. Sehingga pengemudi mobil Alphard diminta ganti rugi atas kerusakan cor jalan yang dilakukan. Diminta ganti rugi kalau tidak salah 8 juta rupiah untuk satu truk molen adonan semen. Cuma jumlah ganti ruginya saya tidak tahu, jadi tadi malam langsung diratakan lagi jalannya, pungkas Maturdi. Ini, wkasi mati rin lungan. selamat menikmati Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!